Untuk mengetahui bagaimana pantauan cuaca di wilayah Indonesia, kami telah terhubung dengan rekan Liz Pratiwi dari gedung BMKG di Jakarta. Liz Pratiwi, silahkan dengan informasi terkini dari sana. Ya, Dade, menurut informasi dari BMKG yang disampaikan sejak 23 Februari lalu, bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki potensi cuaca ekstrim yang diprediksi akan terus terjadi hingga periode Maret mendatang. Akibat dari cuaca ekstrim ini, memang terjadi hujan deras di sejumlah wilayah, salah satunya di Jabodetabek, di mana terjadi hujan pada Senin malam hingga Selasa pagi yang menyebabkan banjir di sejumlah titik. Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai cuaca di wilayah Indonesia dan juga Jabodetabek, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi BMKG, Fahri Rajab. Selamat siang, Pak Fahri. Ya, selamat siang, Mbak. Pak Fahri, kalau kita lihat saat ini ada sejumlah banjir yang kembali terjadi di wilayah Jabodetabek sejak Januari lalu juga potensi cuaca ekstrim. Sebenarnya kondisinya seperti apa, Pak? Ya, pertama yang jelas saat ini di wilayah Indonesia sudah memasuki seluruh BMKG membuat zona musim ya, ada 342 zona musim. Seluruh zona musim saat ini sudah masuk musim penghujan dan untuk Jawa termasuk Jabodetabek saat ini memang kita sedang berada dalam periode puncak musim penghujan. BMKG membuat kriteria musim penghujan itu adalah ketika jumlah curah hujan akumulasi dalam satu bulan lebih tinggi dibanding bulan-bulan lain. Jadi memang potensi curah hujan lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim itu masih ada setidaknya sampai dengan awal hingga pertengahan April nanti. Kalau kita lihat apakah ini memang situasi alam yang terjadi berkala atau seperti apa dari hasil pantauan yang sudah dilakukan BMKG dalam beberapa tahun terakhir? Ya, ini memang kondisi yang lazim terjadi di musim penghujan ya Pak ya. Kondisi yang memang normal terjadi di musim penghujan, di mana terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Itu di periode puncak musim penghujan ini lazim terjadi seperti ini. Tapi jika kita lihat pada saat Januari lalu ini banjir besar terjadi di Ibu Kota, kemudian juga sekarang terjadi banjir kembali, kira-kira apa saja Pak yang perlu diwaspadai oleh masyarakat terkait dengan potensi cuaca ekstrim ini? Ya, yang tadi saya sampaikan adalah dalam konteks curah hujannya ya, bukan banjirnya gitu ya. Jumlah curah hujan 278 mm dalam satu hari yang terjadi hari kemarin sampai tadi pagi itu memang masuk kategori ekstrim gitu ya. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin terjadi, mungkin terjadi aja. Namun masih lebih rendah dibanding yang tanggal 1 Januari kemarin itu 377 mm. Jadi yang tadi saya sampaikan memang lazim terjadi di musim penghujan adalah curah hujannya, bukan banjirnya gitu ya. Nah, imbawan BMKG adalah bahwa masyarakat agar terus mewaspadai kondisi cuaca ekstrim yang dapat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, dan kondisi ini kita perkirakan masih akan terus berlangsung sampai dengan bulan April nanti. Kalau dilihat menurut pantauan dari BMKG, apakah ada perubahan antara potensi cuaca ekstrim ini di tahun 2020 dengan periode-periode sebelumnya, Pak Fahri? Ya, kami mencoba membuat series data dari beberapa tahun yang lalu, bahkan kami membuat analisis dari tahun 1950 sampai dengan sekarang. Itu kita melihat memang frekuensi kejadian curah hujan ekstrim itu semakin meningkat dan jaraknya semakin pendek gitu loh. Tahun 2015 ada, 2018 ada, kemudian kayak contoh juga di 2007-2008 ada gitu kan. Jadi memang kita tidak bisa mengatakan ini ada periode ulang gitu tidak, tapi memang frekuensinya semakin meningkat dan rentang waktunya itu semakin pendek gitu loh. Kalau yang dulu mungkin sebelum kami memiliki data di awal tahun 1900-an itu ya, hujan ekstrim itu terjadi bisa antara 10 hingga 20 tahun selangnya gitu ya. Nah ini kan sekarang baru 2018 ada, sekarang udah ada lagi gitu kan, 2019 ada lagi, begitu 2007-2008 juga ada gitu kan. Jadi memang semakin frekuensi, semakin sering terjadi gitu. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan faktor frekuensi cuaca buruk ini semakin singkat begitu? Iya tentu ini perlu kajian yang lebih mendalam ya Mbak ya, apakah memang yang jelas kalau dari sisi faktor iklim itu Indonesia kan tidak bisa berdiri sendiri, kita analisis Indonesia aja, nggak bisa gitu ya. Seluruh wilayah secara global kita lihat, faktor-faktor di lokasi-lokasi lain yang secara global juga kita lihat. Namun memang faktor perubahan iklim juga ini sedikit banyak turut berpengaruh, tapi kembali ini perlu ada kajian lebih mendalam lagi untuk ini. Kalau untuk wilayah Indonesia sendiri, hingga periode Maret mendatang, kira-kira daerah mana saja Pak Fahri yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Ya, sampai dengan Maret hingga April nanti beberapa provinsi yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat, itu antara lain di Jawa, hampir sebagian besar Jawa ya, Banten, Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, kemudian di Sumatera, terutama dari sisi barat ya, dari Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian untuk Sulawesi. Sulawesi bagian tengah itu ya, kemudian Papua, terutama di Papua bagian tengah, Bali, NTB juga perlu. Kalau untuk Jabodetabek sendiri, kondisinya seperti apa? Apakah curah hujannya masih akan muncul lagi yang lebih tinggi dibanding yang sudah terjadi pada Januari dan juga pada saat ini? Ya, kalau ABMKG membuat klasifikasi hujan dalam 24 jam ya, kalau antara 50 sampai 100 mm dalam 24 jam kita kategorikan itu sebagai curah hujan lebat, kemudian 100 sampai 150 mm itu sangat lebat dan lebih dari 150 itu ekstrim. Contoh kejadian hari ini kita curah hujan tercatat itu tertinggi di Kemayoran 278 mm dalam 24 jam, itu masih kategori ekstrim. Nah, kalau pertanyaannya apakah curah hujan lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim masih mungkin terjadi lagi, mungkin ada terjadi lagi sampai dengan akhir musim penghujan nanti. Namun dapat kami sampaikan, kemungkinan besar tidak akan melebihi yang terjadi di 1 Januari lalu, yaitu sampai 377 mm. Ini kita bicara hujannya ya, bukan banjirnya ya, beda cerita kan, hujannya tertinggi memang 377 kemarin, tapi skala luasan banjir tentu beda lagi. Kalau dari sisi hujannya, kami memperkirakan memang tidak akan sampai setinggi 377 mm, tapi di atas 150 masih mungkin. Lalu Pak Fahri, ini ada istilah Siklon Tropis Ferdinand, apakah ini merupakan salah satu dampak dari kejadian tersebut? Ya, jadi pertama mungkin perlu, Kak, saya jelaskan Siklon Tropis adalah fenomena atmosfer yang terjadi di lautan, Pak. Di seluruh dunia ini ada 7 lautan yang tempat tumbuh berkembangnya Siklon Tropis, salah satunya adalah di Samudera India, sebelah selatan Indonesia, sebelah utaranya Australia. Nah, semenjak tanggal 24 Februari kemarin, jam 7 pagi, telah tumbuh Siklon Tropis yang diberi nama Siklon Tropis Ferdinand. Jadi tiap Siklon Tropis itu punya nama, Pak. Nah, dari sini bisa kita lihat sebenarnya ini posisi sekarang Siklon Tropis Ferdinand ada di sebelah selatan NTB ya, sebelah baratnya Australia, dan dia bergerak ke arah Barat Daya. Siklon Tropis tidak akan bergerak mendekat Indonesia. Dia selalu menjauhi Ekuator. Jadi ini juga yang perlu kami sampaikan bahwa Siklon Tropis tidak akan masuk ke Indonesia. Jadi kalau pernah dengar mungkin di Filipina ada pernah terlanda Typhoon Hayan, atau di Amerika ada Hurricane Katrina, itu kan memang masuk ke daratan gitu. Nah, ini Siklon Tropis yang tumbuh di Samudera India tidak akan masuk ke Indonesia, Pak. Dia selalu bergerak menjauhi Indonesia. Nah, namun dampak tidak langsungnya itu bisa terjadi, yaitu adanya daerah pertemuan angin ini, Pak. Nah, ini kan anginnya belok bertemu ya, dari selatan dari utara bertemu di atas Pulau Jawa. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, ini karena Siklon Tropis Ferdinand ini kan pusat tekanan rendah, jadi masa udara tersedot semua ke dia. Masuk, dari utara juga masuk, dan berbelok di atas Pulau Jawa. Nah, ini belokan angin dan pertemuan angin inilah yang menyebabkan terjadinya hujan. Ibaratnya seperti kalau kita di jalan raya, kalau ketemu perempatan, mobil, kalau lampu merahnya mati, dia akan macet kan? Nah, begitu pun udara, kalau dia ketemu di sini, dia akan numpuk, terangkat ke atas, jadi awan, hujan. Nah, ini pun begitu, dari sini dia bertiup kencang, kemudian melambat di sini. Sama seperti kalau kendaraan jalan di jalanan lurus, kemudian di depan ada belokan, mengurangi kecepatan, otomatis akan macet kan? Nah, udara pun sama begitu. Tadinya dia kencang, melambat, menumpuk jadi awan, terjadinya hujan. Nah, ini karena memang dampak tidak langsung dari Siklon Tropis Ferdinand itu. Berarti Siklon Tropis Ferdinand ini memang sifatnya hanya untuk sementara begitu ya terjadinya Pak Fahri? Iya, jadi Siklon Tropis itu punya periode hidup, dari mulai periode tahap tumbuh, tahap matang, dan tahap punah. Ferdinand pertama kali tumbuh tanggal 24 Februari jam 7 pagi, dan diperkirakan tanggal 27 Februari besok jam 7 malam dia akan punah. Nah, sebenarnya di Teluk Karpenteria ada satu lagi Siklon Tropis Esther namanya ini, tapi sekarang dia sudah punah. Dia periode hidupnya cuma sekitar 36 jam. Kemarin sore dia sudah punah. Lalu apa yang menyebabkan pada akhirnya Siklon Tropis Ferdinand ini memang tidak bisa mendekati Indonesia Pak Fahri? Iya, jadi Siklon Tropis bergerak menggunakan dasar teorinya, namanya energi kinetik menggunakan, ini pengaruh putaran bumi sebenarnya Pak. Kan bumi berputar gitu ya. Nah dia Siklon Tropis selalu, karena ada pengaruh putaran bumi ini selalu bergerak menjauhi ekuator. Ada gayanya namanya gaya korioli itu ya, gaya korioli rumusnya 2 omega sin teta, teta itu lintang tempat. Kalau di matematikan sinus 0 itu kan 0, maka dia tidak akan bergerak ke sini. Dia selalu menjauhi ekuator. Lalu kira-kira apalagi Pak yang perlu atau dampak selain dari cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia ini dari adanya atau bergeraknya Siklus Tropis Ferdinand ini? Iya, yang perlu kita waspadai juga adalah gelombang, gelombang laut. Gelombang laut tinggi itu di sebelah selatan Jawa, sebelah barat Sumatera, sampai selatan Bali, NTB ini cukup tinggi antara bisa mencapai 2,5 hingga 4 meter. Itu juga perlu kita waspadai. Namun seperti tadi saya sampaikan, Siklon Tropis Ferdinand kan punya periode hidup nih Pak. Nanti tanggal 27 Februari kita perkirakan dia akan punah. Bukan berarti setelah Siklon Tropis Ferdinand punah, di Indonesia sudah tidak ada hujan lagi. Enggak juga, karena ini hanya salah satu faktor. Banyak faktor lain yang menyebabkan terjadinya hujan di Indonesia. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Fahri untuk penjelasannya. Selamat bertugas kembali. Dan Dade, meskipun cuaca ekstrim ini masih diperkirakan terjadi hingga bulan Maret bahkan April, masyarakat juga diimbau untuk terus mengupdate informasi salah satunya dari website resmi BMKG terkait dengan perakiraan cuaca di Indonesia dan juga Japonya Tapeg khususnya. Demikian kembali ke Dade di studio. Kita masih harus waspada setidaknya sampai bulan April ya Liz ya. Liz Pratiwi melaporkan dari gedung BMKG di Jakarta.